Pemirsa sebuah rumah sakit di kota Semarang dilaporkan ke polisi karena dianggap melakukan malpraktik terhadap pasien yang meninggal dunia dalam perawatan di ruang isolasi COVID-19. Sementara pihak rumah sakit mengklaim telah memberikan pelayanan yang terbaik terhadap pasien yang meninggal. Pasangan Ernie Marsaulina dan Raplan Sianturi warga Pondok Barujaya Jakarta Timur tak mampu menyembunyikan kesedihan setiap kali mengingat anak sulungnya Samuel Revan yang meninggal dunia di rumah sakit Logerjo, Semarang pada 3 November 2020 lalu. Samuel yang berusia 26 tahun dianggap menjadi korban malapraktik saat dirawat selama 4 hari di ruang isolasi COVID-19. Keluarga korban menilai Samuel tidak mendapat penanganan medis secara optimal. Bahkan meski hasil tes swab menunjukkan Samuel negatif COVID-19, pihak rumah sakit tetap tak mengeluarkan Samuel dari ruang isolasi hingga akhirnya Samuel mengalami kritis dan meninggal dunia. Terlebih lagi, hingga sekarang pihak luarga tak pernah mendapatkan penjelasan rinci dari rumah sakit Logerjo terkait penyebab kematian Samuel. Rumah sakit hanya memberikan resume tertulis bila Samuel meninggal karena penyakit tidak menular. Merasa kecewa, keluarga menempuh proses hukum melaporkan manajemen rumah sakit Logerjo, Semarang ke Polda, Jawa Tengah. Sudah sakit, tambah sakit, suster bukannya harusnya menjaga, melindungi, membantu dia. Ini malah, malah ini suster yang disini ini pasti dia tahu. Tapi sampai sekarang pun rumah sakit tidak pernah mau kasih tahu suster itu. Pasti dia yang tahu anak saya seperti apa. Atas kasus ini, pembah sakit Logerjo yang dikonfirmasi bersih kukuh telah memberikan pelayanan yang terbaik terhadap Samuel. Seluruh proses kronologis, proses tindakan medis maupun kronologinya semua sudah kami jelaskan kepada keluarga. Secara proporsional dan benar sesuai standar organisasi profesi kepada pihak keluarga. Selanjutnya, kami tetap bersedia melakukan mediasi dengan pihak keluarga serta organisasi profesi dan instansi terkait. Manajemen rumah sakit Logerjo, Semarang saat ini masih membuka upaya mediasi dengan keluarga Samuel. Damar Sinuko, Semarang